Dan saya masih akan mengajak Anda untuk ngobrol lebih dalam ya terkait mengenai hal-hal tadi yang sudah disampaikan oleh Mira, oleh Dina. Mungkin lebih ke tipsnya dan apa yang harus Anda lakukan ya kalau seandainya kondisi dari saham Anda nih ARB terus-terusannya. Sudah hadir bersama dengan saya Financial Experts CNBC Indonesia, Ayi Ahmad Hidayah. Tentangan tema strategi untuk menghadapi auto reject bawah berjilid-jilid ya dan saya tidak akan bahasnya sendiri pastinya. Saat ini saya sudah bersama dengan Financial Experts CNBC Indonesia, Ayi Ahmad Hidayah. Halo Mas Ayi. Halo Mbak Maria. Apa kabar Mas Ayi? Mudah sehat. Tadi di awal lihat nggak sih itunya apa namanya videonya bahkan ada yang statement saya baru tahu ternyata saham bisa naik drastis, bisa turun drastis. Kita based on edukasi atau literasi masyarakat ternyata belum merata. Nggak tahu bahwa memang saham itu sepluktuasi itu Mas. Iya karena di saham itu memang kita kan pasarnya bebas ya jadi kita bisa turun terus-terusan setiap hari bisa juga naik terus-terusan setiap hari. Jadi walaupun memang di pasar saham Indonesia ada namanya batas-batasnya disebut dengan auto reject bawah dan auto reject atas ya. Bahkan kalau kita dengar-dengar berita belakangan ya ada saham yang sampai auto reject bawah 11 hari berturut-turut ya. Nah itu kan tentunya menimbulkan kekhawatiran tersendiri ya buat investor gimana sih ini apa yang harus kita lakukan gitu kalau ini terjadi gitu kan Mbak Maria. Oke banyak memang akhirnya yang pusing gitu ya karena nggak kenal juga sama sahamnya atau lupa untuk nentuin cut loss di awal ya atau mungkin nentuin stop loss ya itu paling penting. Sebenarnya kalau dilihat tips atau apa ya trik ketika kita milih saham itu baiknya apa dulu sih yang harus kita perhatikan maksudnya oke ini sama bisa naik bisa turun jadi harus ditentuin dulu stop loss dan juga mungkin potensial upnya sehingga nggak terlalu greedy. Apa sih Mas kalau dari basicnya yang harus kita pahami sebagai investor saham? Ya sebenarnya basicnya kalau kita mau investasi hal pertama yang harus kita set up adalah tujuan investasinya dulu ya kita tujuannya itu untuk jangka pendek jangka menengah atau jangka panjang gitu karena ini nanti akan beda nih bagaimana kita mengaturnya strateginya ataupun perencanaannya gitu ya. Nah yang kedua kita harus tahu nih profil resiko kita itu tipikal orang yang seperti apa apakah kita agresif moderat atau konservatif karena itu kaitannya tentu nanti dengan batas toleransi resiko dari penurunan saham itu sendiri. Kalau konservatif bukan berarti nggak boleh pilih saham tapi ada saham-saham kok yang cukup konservatif ya pergerakannya ya ini judulnya oke banget sih saham kena ARB berjilid-jilid siapa takut? Takut lah Mas Ayi harusnya takut kan kalau ARB berjilid-jilid kan kita kayak kehilangan uang bertubi-tubi setiap harinya bener gak sih? Nah kita lihat nih apa aja nih yang harus diperhatikan ada equity check up gimana nih Mas Ayi? Jadi sebenarnya kalau kita misalkan menghadapi investasi kita atau saham kita tuh ARB apalagi berjilid-jilid kita nggak perlu khawatir berlebihan sebenarnya asal kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan equity check up ya. Equity check up ini untuk mengecek fundamental perusahaan kita tuh bagaimana jadi ARB atau penurunan ini karena apa sih? Biasanya ada empat hal nih yang mempengaruhi dari suatu saham itu kinerjanya bagus atau buruk ya. Yang pertama dari sisi keuangannya atau finance-nya biasanya misalkan kaitannya dengan arus kasnya gitu ya apakah dia negatif atau mungkin positifnya tapi tipis-tipis gitu kan sekarang banyak yang seperti itu. Atau mungkin rasio utangnya terlalu besar terhadap modalnya atau asetnya nah itu juga bahaya juga ya itu banyak sekali kasus-kasus keuangan di pasar modal pun itu biasanya munculnya dari sini gitu ya. Lalu misalkan laba ruginya gitu ya laba ruginya seperti apa apakah ruginya udah terlalu besar kan ada satu emiten yang ruginya sampai puluhan triliun gitu ya apakah nantinya bisa balik modal nggak ya atau mungkin bisa jadi laba nggak ya gitu ya. Nah kalau misalkan dari sisi finance ini berarti memang ada dari sisi inefisiensi mungkin ya dari sisi perusahaannya nah nanti treatment-nya seperti apa. Oke bisa juga dari sisi bisnis nah kalau dari sisi bisnis ini biasanya murni karena faktor market atau pasar misalnya. Menyebabkan kondisi perekonomian atau mungkin industrinya yang sudah mulai sunset atau dia daya saingnya kurang kompetitif dibandingkan kompetitor di industrinya atau di sektornya gitu ya. Nah ini juga bisa menyebabkan mungkin saham ini jadi tidak menarik akhirnya turun terus kan banyak orang jual gitu ya. Atau bisa juga dari sisi manajemen nah ini juga banyak belakang ini kasus-kasus yang muncul manajemennya sedikit apa ya bermasalah lah quote unquote gitu ya. Sehingga banyak rekam jejak yang tidak bagus yang akhirnya perusahaannya juga jadi ikutan nggak bagus gitu kan. Yang dari dia kan tentunya pasti investor ya atau dari sisi kemimpinannya gimana nih apakah dia bisa istilahnya membalikan dari hal yang... Itu berpengaruh banget ya berarti ya. Iya berpengaruh banget betul Mbak Maria termasuk juga visinya gitu ya. Kalau emang masih rugi oke nggak masalah selama dia punya visi yang bagus gitu ya ke depannya atau punya rencana bisnis yang oke gitu. Nah terakhir juga mungkin dari sisi compliance ya. Compliance ya oke. Ini juga penting tata kelola perusahaannya seperti apa gitu ya lalu perlindungan konsumennya bagaimana. Sehingga ini juga bisa menjadi pertimbangan nih. Dari sini baru nanti kita akan tarik ya summary-nya seperti apa nih jadi kondisi saham ini ARB karena apa gitu. Apa karena keuangannya, apa bisnisnya, manajemennya yang nggak oke atau compliance-nya. Tapi kalau kita lihat ya sebenarnya kan saham atau emiten itu kan berkembang. Betul. Jadi nggak melulu. Kita aja sekarang udah ada beberapa saham yang kita nggak bisa lihat lewat price earning, BBV, udah jadul ya. Udah pakai futures-nya nanti akan seperti apa. Ini masih bisa diterapkan atau ada case-case yang memang kita harus lihat bahwa karakter sahamnya nggak bisa nih ditaruh di sini. Karena memang jelas listing aja udah rugi, masih rugi gitu ya. Terus kalau kita bicara mengenai futures masih abu-abu gitu. Tapi banyak yang suka gitu. Nah ini gimana nih Mas Say? Ya sebenarnya kalau dari sisi sektor ada satu sektor yang memang agak sedikit apa ya mismatch dengan kriteri-kriteri yang tadi kita bahas ya. Ada sektor teknologi lah kita sebut saja gitu kan. Itu terkadang kan dia menjual mimpi gitu ya. Mungkin quote unquote seperti itu ya Mbak Maria ya. Karena apa yang ada sekarang itu divaluasi untuk apa yang ada di masa yang akan datang gitu kan ya. Nah itu kan bisa terjadi bisa juga enggak gitu. Nah kita mungkin harus tahu juga gitu ya. Bisnisnya memang menjanjikan apa enggak sih gitu kan. Tetap kita bisa pakai kriteria ini sebenarnya untuk memvaluasi atau istilahnya menganalisa gitu ya. Suatu emiten ini apakah paling tidak layak nggak untuk kita invest di sini gitu ya. Walaupun mungkin pada perjalanannya biasanya kalau emiten yang seperti ini butuh waktu yang lebih lama ya untuk kecap untuk cuan lah kurang lebih seperti itu dibandingkan emiten yang fundamentalnya secara umum aja gitu ya. Karena memang kalau di sisi sektor teknologi ada yang namanya goodwill. Jadi goodwill itu ya di antara valuasi yang sekarang dengan valuasi sebenarnya itu ada selisih atau gap lah kurang lebih seperti itu. Itu disebutnya goodwill ya. Jadi nilai pasarnya berapa tapi di valuasinya mungkin di atas itu. Nah selisihnya itu yang disebut goodwill. Nah itu kita harus pertimbangan juga. Kalau terlalu besar juga mungkin kita harus hati-hati ya. Kenapa kok terlalu besar nih spread goodwillnya ini gitu ya. Tapi kalau masih dalam tahap yang wajar misalkan di bawah 30 persen ya why not selama memang bisnisnya oke dan manajemennya juga bagus gitu ya. Masih banyak faktor yang misalnya kita pertimbangkan gitu ya. Nggak langsung oke nggak jelek ah udahlah keluar gitu ya. Tapi ada banyak kebenaran sih mas. Misalnya contohnya gini nih. Ini saham saya ARB nih hari pertama gitu ya. Nggak dilepas juga gitu. Karena susah juga mau ngelepas saham yang ARB ya. Nanti soh jatuh mau ditahan juga repot gitu. Tunggu besok deh gitu. Terus kemudian ada juga beneran seperti ya kan pokoknya selama nggak dijual namanya masih potensial loss. Padahal sebenarnya kalau dihitung-hitung udah 11 hari berturut-turut. Kali 7 persen udah 77 persen itu sebenarnya kan dia terkoreksi. Gimana sih caranya untuk mungkin melepas dari mindset ini gitu. Bahwa bisa nggak sih kita masih tetap mempertahankan saham yang sebenarnya udah bertubi-tubi dengan asumsi tadi itu. Masih potensial loss kok masih bisa naik lagi. Yakin masih bisa naik gitu loh Masai. Ya sebenarnya kembali lagi ke tujuan investasi kita ya tadi ya Mbak Maria. Kalau emang kita tujuan untuk jangka panjang. Dan selama fundamental perusahaan itu bagus. Why not gitu untuk kita hold gitu ya. Atau kalau perlu kita average down ya. Kalau emang masih ada dana ya. Kalau masih ada dana tapi tetap harus ingat ya ini pakai uang dingin gitu ya. Jangan pakai uang belanja atau uang kebutuhan operasional gitu ya. Kenapa nggak gitu ya. Selama emang perusahaannya fundamentalnya bagus gitu ya Mbak Maria. Tapi kalau emang kalau kita lihat oh fundamentalnya emang nggak oke gitu. Ya ngapain juga gitu. Kalau kata bahasa pasarnya don't fight the market gitu ya. Jangan pernah ngelawan pasar seperti Mbak Maria tadi. Jangan menangkap pisau jatuh yang ada kita terluka sendiri gitu kan. Gitu sih Mbak Maria. Walaupun potensial loss kalau masih yakin yaudah gitu ya. Kalau dia bisa berbalik. Ada sejarahnya nggak sih Mas Ayi mungkin selama ini update market gitu. Ada saham yang memang cukup parah banget. Tapi dia juga bisa berbalik arahnya juga cukup signifikan. Pernah nggak sih ngalaminnya kayak gitu Mas Ayi? Mungkin kita ambil contoh aja saham di luar kali ya. Biar lebih netral gitu ya. Jadi ada satu saham yang membuat orang yang punya ini ya menjadi orang yang terkaya di dunia. Namanya saham Amazon. Jadi waktu IPO dia sampai jatuh 95% harga sahamnya. Jadi turun-turun terus. Tapi kita lihat kan sekarang ini saham Amazon bagaimana gitu ya. Sangat bagus sekali dan bahkan membawa yang pemunyanya ini Bezos ini jadi salah satu orang terkaya di dunia. Jadi memang ada sejarahnya gitu ya. Saham-saham yang memang ARB berjilid-jilid, jatuhnya jauh banget drastis ya dari harga IPO. Tapi dia bisa bangkit lagi bahkan ribuan persen lebih tinggi dari harga IPO-nya gitu. Berapa langsung jangka waktunya tuh Mas Ayi? Mungkin butuh tahunan sih ya. Butuh tahunan oke ya. Butuh tahunan karena memang biasanya tipikal saham-saham teknologi itu dia agak lebih lama ya untuk bergerakannya. Tapi biasanya memang setelah jatuh selama dia fundamentalnya bagus dia akan bangkitnya lebih kencang lagi gitu ya. Tapi memang butuh tahunan. Biasanya di atas lima tahun sih ya. Tapi kalau kita memang mau investasi di saham mindsetnya adalah jangka panjang ya kenapa enggak gitu kan. Lima tahun bukan waktu yang lama ya. Ada beberapa saham yang juga puluhan tahun bahkan ya. Betul. Mas Ayi ada pertanyaan yang udah masuk melalui WhatsApp kita ya dan kita juga bisa ajukan pertanyaan. Anda juga bisa ajukan pertanyaan ya di WhatsApp kemudian di cnbcindonesia.com juga bisa langsung aja tanya ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kita ini dari 0856222589 sekian sekian. Mas Ayi nih bagaimana memprediksi suatu saham yang ARB hari ini besok harinya tidak ARB lagi. Siapa harus menepak ya? Harinya ARB kira-kira besok bakalan ARB lagi gak sih? Ini mungkin pertanyaan semua investor yang sahamnya nyangkut karena ARB ya. Betul. Pertanyaannya saham apa besok yang naik ya? Itu kayak bingung jarang jawabnya. Ya mungkin enggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa memprediksi ya. Tapi paling tidak kita bisa lihat kisih-kisihnya dari mana? Dari bit as tadi tadi kan sudah di awal dijelaskan ya. Selama bit asnya itu masih berat sebelah ya dalam arti antrian jualnya banyak gitu. Bahkan antrian belinya kosong itu biasanya besoknya kemungkinan akan ARB lagi gitu ya. Tapi kalau udah mulai ada antrian belinya gitu ya, bitnya udah mulai ada gitu ya. Mungkin dia ada kemampuan untuk ngelawan ya. Jadi enggak ARB lagi gitu ya. Tapi kalau selama masih di kanan semua nih antrian jual semua, ya mungkin besoknya akan ARB lagi. Seperti saham yang kemarin itu ARB 11 hari berturut-turut ya. Dia sampai sekali enggak ada bitnya gitu. Kalau bit as itu udah cukup ya sebagai informasi dasar untuk kita tahu besok trennya akan seperti apa. Kalau besoknya masih ARB lagi terus enggak sempat jualan. Jadi sebenarnya ada orang-orang yang mungkin pengen antri jual gitu. Tapi karena lebih banyak yang jualan daripada yang beli kan susah nih. Yang kayak gini-gini gimana cara ngatasinnya Mas? Sebenarnya sekarang kita di online trading itu udah ada platform yang sangat canggih ya. Atau fitur yang sangat canggih ya. Ada namanya auto order ya. Kalau emang kita mau niat jual gitu ya, ya kenapa enggak kita langsung setup aja gitu di auto order gitu ya. Hampir semua sekuritas itu udah punya gitu ya fitur itu. Jadi kita bisa pasang aja kita mau jual di harga berapa. Langsung aja kita dihajar kiri aja gitu ya. Di harga terakhirnya itu berapa. Kita pasang di situ aja. Tapi itu juga enggak menjamin akan langsung kejual juga ya. Karena kan berdasarkan antrian ya kalau di pasar saham itu. Tapi paling enggak itu salah satu cara yang bisa kita lakukan gitu. Jadi setiap hari kita pasang aja langsung auto order di hajar kiri gitu ya. Kalau emang kita mau jual buru-buru gitu ya. Jangan dilihatin doang ya. Jangan dilihatin doang. Karena kalau kita kejar detik-detik kayaknya susah gitu. Benar. Jadi langsung pakai auto order itu ya. Auto order sell. Nanti kalau emang masuk harganya juga pasti akan kejual. Kejual otomatis. Betul. Oke. Kita equity check up. Udah nih ya. Selanjutnya ini summary-nya gitu ya. Ini summary yang tadi ya. Udah ya. Kemudian kita lihat market effect-nya. Nah ini market effect nih apa yang harus kita perhatikan. Tadi kan aku juga udah nanya nih beberapa. Ada mungkin orang yang udah berusaha menjual. Tapi emang enggak ada yang beli. Karena emang semuanya jualan. Kan ini yang repot nih mas. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini. Kalau memang kita tadi melakukan equity check up ya. Dari summary-nya itu hasilnya keluar kayak ada market effect lah. Jadi memang karena faktor ekonomi yang membuatkan satu sektor itu atau satu saham itu terdampak gitu ya. Ya sebenarnya ada tiga langkah yang harus kita lakukan. Jadi don't fight the market tadi gitu ya. Kita harus tahu kapan harus berhenti gitu. Kadang-kadang ada orang yang denial gitu. Ah udah saya average lagi deh. Average lagi deh nanti akan naik-naik gitu ya. Tapi kalau misalkan enggak naik-naik gimana gitu. Nah kita tentunya harus tetapkan juga nih. Know your limit ya. Batas resiko kita gitu ya. Biasanya seberapa besar sih batas resiko yang bisa kita miliki gitu ya. Nah setelah itu baru kita ambil kesimpulan. Apakah kita harus check out atau seperti apa gitu ya. Biasanya umumnya idealnya gitu ya. Kalau orang-orang yang konservatif. Dia maksimal 10% dia udah jual. Udah cut loss pasti gitu ya. Nah kalau yang moderate itu berarti di kisaran 20% lah. Agresif itu enggak nyampe 30% lah. Maksimal 30% dia udah jual. Jadi kalau dia udah turun 10% yaudah itu batas resiko kita kalau konservatif. Kita cut loss aja. Kita cari saham lain yang bisa balikin keuntungan atau kerugian yang kita alami gitu ya. Jangan istilahnya jatuh cinta kepada saham gitu. Karena market enggak mengenal ampun Mbak Maria ya. Iya benar benar benar. Jadi ini kalau emang alasannya market effect. Tiga langkah inilah yang harus kita lakukan. Pertama kita harus tahu kapan kita harus berhenti. Tetapkan batas resiko. Udah check out cari saham lain yang bisa ngasih lincuan gitu. Karena enggak ada cinta juga yang bisa diberikan ya. Jadi coba lihat siapa tahu ada saham-saham lain yang memberikan cinta ya. Jadi masih ada kesempatan ya dengan poin-poin yang harus dijalankan. Makin menarik nih Mas Aya ya. Terima kasih.